Intro Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan dimana tak ada buku yang boleh beritahu kita bahawa ini adalah panduan kebahagiaan rumah tangga istri kepada minister negara Datu M. Nasir yaitu Datin Marliya Musa berkongsi tentang asam garam kehidupan berumah tangga menerusi temubual bersama mingguan wanita Marliya mendedahkan sikap M. Nasir yang tidak berubah semenjak mereka berkahwin namun pelakon sit kompimai-pimai tangtu itu berkata ia hanyalah perkara kecil jika hendak dibandingkan dengan sikap toleransi yang ditonjolkan kompozer terkenal itu benda muda tiap-tiap hari suruh tutup ubat gigi lepas pakai tapi tak tutup 24 tahun benda sama tak berubah tapi saya rasa itu sedikit sahaja berbanding dia yang kena terima saya banyak lagi yang dia kena toleransi dengan perangai saya justru pelakon berusia 55 tahun itu berpendapat bahwa setiap pasangan suami istri perlu saling memahami dan menerima pasangan masing-masing karena perkawinan adalah sebuah proses tapi alhamdulillah ia bukan satu proses yang senang tak ada satu buku yang boleh beritahu kita ini adalah panduan kebahagiaan rumah tangga dalam pada itu Marlia turut berkongsi tentang cara pemikirannya suami yang dilihat sangat kuat menghadapi masalah untuk info Marlia dan M. Nasir mendirikan rumah tangga pada tahun 2000 dan memiliki seorang cahaya mata perempuan terdahulu M. Nasir pernah mendirikan rumah tangga bersama Junaidah dan dikaruniakan lima orang anak sebelum suri hatinya itu meninggal dunia pada 1998 itu sejenis untuk hari ini sekian dan terima kasih